kalau ini aril bukan mirip kalau ini aril lunamaya dan cutari bener yang rugi cuma tiga orang itu dan keluarganya tapi kalau koruptor rakyat banyak yang masih sejarah banyak juga mana yang rugi cuma tiga orang siapa yang rugi sekarang masih punya anak masih punya anak terus dia melihat rekaman itu bukan dari media masalah karena dia tahu di media ada dia cari video-video maksudnya gini loh kerugian itu hanya soal materi lah oke dia tahu dari mana makanya koruptor itu supaya anak-anak kecil benci sama koruptor tapi tidak Apple-Apple lantas karena koruptor Apple yang lebih besar yang Apple yang lebih kecil harus dikasih perhatian sama-sama nih yang jelas media masalah musuh media mas itu kan hanya memberitakan suatu fakta ya jadi ya itu ada kita harus melihat media masa ini juga dari dari berapa berapa bentuk ya eh dimana sih lagi pertama kali ini barang muncul dan dimana dengan gampang orang bisa mengakses itu bukan di media mainstreamnya kayak infotainment atau news atau apalah gitu itu adanya di internet online media online media online media ini saya pikir problemnya jadi kalau dari tadi kan kita bilang ini karena disebarkan media media kata media itu orang taunya koran TV di revisi online online dari dari kemarin tuh penyebaran pertama itu tidak pernah dibahas dengan karena mungkin juga nggak bisa dipegang kepalanya media masa tapi dunia maya betul nah jadi mengapa sebenarnya kalau media memberitakan kasus ini itu bukan kesalahan itu kelaziman gitu loh tetapi yang harus kita lihat adalah apakah proporsinya ini berlebihan tidak menurut anda sampai saat ini pemberitaan itu lebih cenderung pada porsinya atau lebih pada sensasinya jadi porsinya pada tahap-tahap awal minama dua minggu pertama itu memang berlebihan porsinya jadi porsinya berlebihan terus kemudian sudut pandang yang terlalu banyak memblow up sisi-sisi intimitas pribadi tanpa merehat aspek-aspek sosialnya misalnya gini ya sebenarnya publik itu membutuhkan sebenarnya pelajaran apa yang bisa dipetik oleh masyarakat dari kasus ini Oke kita akan lanjutkan kembali tapi memang ini adalah tantangan bagi jurnalisme kita dalam menghadapi isu-isu seperti ini karena selalu perhatikan atau selalu ingatlah jurnalisme berdampak apakah kita mau menjadi yang memberikan dampak positif atau dampak yang merusak bagi bangsa sesaat lagi ya keluarga Indonesia terima kasih anda bersama saya saya bersama sahabat-sahabat rosi yang membicarakan soal kasus yang begitu meresahkan menghebohkan dan menjadi kasakusuk senasional se-republik ini kayaknya enggak terlibat kasakusuk cuman Mas Feven ya bahkan aduh kalau kalau perlu anaknya jangan jangan sampai enggak punya gitu dia punya hak untuk tahu juga itu udah gede semua anaknya masih masih punya adik yang masih SMP itu juga harus punya saya kira iya bobobo bimbing boleh tapi bimbingan orang tua anak yang nonton nanti Mas Feven yang ngejelasin maksudnya kayak gini lho tolin begini lho doh maksudnya doh nah tadi kita bicara soal bagaimana media memberitakan ini yang sedikit banyak mempengaruhi animo masyarakat yang untuk terus mencari bahkan VCD nya dijual berkeping-keping dengan covernya film anak-anak infotainment dianggap yang juga paling sering menayangkan berita ini secara terus-menerus dengan sensasi yang luar biasa mau sampai kapan sih Bang Hans menguliti kasus ini iya ini ini kayaknya perlu diluruskan juga eh pada kasus Ariluna ini malah sebetulnya infotainment karena mungkin pernah punya catatan dengan Luna punya pernah punya sejarah karena waktu itu Luna mengatakan berpenghinaan begitu pada orang berpikir jadi akhirnya mata orang ke infotainment seolah-olah infotainment semua kalau kita mau jujur yang memulai berita ini justru pemberitaan bukan infotainment infotainment itu muncul dua hari setelah diberitakan di beberapa investisi infotainment rata-rata masih hampir dari pagi sampai sore pada akhirnya lalu masih pada akhirnya kan perkembangan berita itu sendiri juga jadi jadi materi tapi kalau kita mau simak kenapa infotainment atau pemberitaan nggak pernah memberitakan hal yang misalnya kok ini doang yang dicacer kok yang lain nggak dicacer sih ini doang maksudnya apa sih Mas cuma Aril doang sih loh Aril Luna Maya dan Cutari itu bagian dari narasumber kita tidak adanya kasus ini pun juga bagian dari narasumber kita Iya maksudnya mainstream aja ngambil juga Iya maksud saya kalau kepingin membenahi negara media ini ikut membenahi negara jangan cuma ini gitu Pak yang lain bisa juga Pak Oh ini kan gini ini ada sebuah kasus hukum yang melibatkan narasumber yang selama ini menjadi narasumber wilayah media infotainment tayangan infotainment dan media print atau media cetak yang memberitakan tentang kehidupan artis sekarang ternyata ini menjadi menasional media mainstream pun juga mengambil kalau dibilang katanya intensitasnya gara-gara media infotainment terus yang bukan 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 maksudnya semua media nah semua media kenapa konsentrasinya cuma ke ini doang ada di sikap redaksional baca di beberapa pola persentasenya terlalu kecil 1% 99% sekarang gini ya masih yang namanya tayangan infotainment itu mengemas berita kita harus dengan kalimat dan visual yang sangat efektif dan efisien sekarang kalau dibilang katanya kok kita yang nyebarin yang membuat memblow up enggak lah yang menyebarin kam video secara utuh tuh bukan bukan media infotainment bukan bukan namanya pertanyaannya mau nggak sekarang video infotainment mumpungnya infotainment ada di sini ya mulai sekarang hentikan tayangan kasus video seks ini ya misalnya agama gini loh tugasnya namanya wartawan itu namanya melayani keingin tahuan masyarakat tentang perkembangan atau sebuah peristiwa yang kita beritakan tuh fakta jadi anda henti jadi anda mengartinya maknai sebagai bagian dari kebebasan sebenarnya informasi loh proses polisiko kita nggak boleh bagaimana sebenarnya kita mengukur keingin tahuan masyarakat itu apa sih sebenarnya pelajaran yang berharga dari kasus sebesar ini untuk kepentingan masyarakat gitu ya misalnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi terkait dengan pengawasan orang tua terhadap anaknya terkait dengan masalah pornografi penegakan hukum dan sebagainya itu sebenarnya yang lebih bermanfaat untuk di blow up oleh media tapi itu nggak menjual orang mungkin nggak tertarik itu belum tentu karena sebenarnya pun juga mengambil acara yang ideal acara televisi yang ideal adalah nonton ratingnya tinggi tetapi kualitasnya juga bagus dan dipastikan tidak berambah buruk pada pemirsa nya jadi acara televisi harus merupakan gabungan dari dua unsur ini rating oke tetapi ini secara kualitas juga oke dan dipastikan itu tidak berambah buruk kepada masyarakat menurut anda media-media kita sudah too much atau melampaui nilai-nilai jurnalistik betul jadi penayanan video saya semangat sebaiknya kita tidak menggunakan ini infotainment atau bukan gitu ya karena sebenarnya yang dikritik oleh oleh Dewan Pes itu media-media masa apapun baik itu online ada yang berita media maupun televisi gitu jadi masuk news ya Mas Agus ya Iya kalau saya bilang media masa itu semua itu jadi jangan khawatir lah kita tidak menjalimin infotainment disini tetapi kita sudah biasa dizalimin dan diprasang kabur masyarakat saya kira kamu balesnya ke artis-artis profesional jadi satu ya satu bahwa minimal dalam dua minggu pertama kasus ini muncul itu ada di televisi itu muncul berita-berita yang menayangkan potongan video itu baik dalam bentuk audiovisual maupun foto yang menurut undang kode etik jurnalistik dan P3SPS itu memang itu melanggar kode etik dan P3SPS jadi ada capture fotonya yang memang berasal dari video itu ya bahkan Mas Agus lebih parah lagi ada media yang apa namanya menunjukkan ini loh linknya kalau mau lihat itu ada lagi ya betul itu online media itu juga seperti itu saya kira juga harus harus diketik dengan keras ya masalah yang kedua adalah kode etik peliputannya itu ya jadi bagaimana ketika eh kameramen wartawan meliput are lunamaya dikepolisian gitu ya jadi itu yang melanggar ketika tidak menghargai privasi ada adegan mendorong terus menarik-narik mengata-ngatai narasumber itu tidak boleh selamat menikmati selamat menikmati